Menparekraf, Sandiaga Salahudinuno mengharapkan penerapan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival khusus pintu masuk imigrasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat diberlakukan mulai Juli 2024. Sandiaga pada Sabtu 20 Juni menjelaskan bahwa regulasi ini ditunjukkan untuk ekspatriat yang tinggal di Singapura serta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Program ini mencakup skema VOA selama 30 hari dengan biaya Rp500.000 dan visa jangka pedek selama 7 hari dengan biaya Rp100.000. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudinuno berharap penerapan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival khusus di pintu masuk imigrasi Kepulauan Riau mulai berlaku pada Juli 2024. Sandiaga dalam konferensi pers di Batam Kepulauan Riau Sabtu 29 Juni menyebut regulasi itu ditunjukkan kepada ekspatriat yang tinggal di Singapura dan wisatawan mancanegara. Sandiaga Salahudinuno mengumumkan bahwa skema visa on arrival VOA untuk kunjungan selama 30 hari akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Sementara visa kunjungan jangka pendek selama 7 hari akan dikenakan biaya Rp100.000. Nantinya penerapan VOA tersebut dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden sesuai dengan rancangan yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sandi juga memberikan relaksasi dengan menurunkan target kunjungan Wisman ke Kepri yang sebelumnya 3 juta kunjungan menjadi 1,8 hingga 2,1 juta kunjungan pada tahun 2024. Berdasarkan data statistik, Wisman yang datang ke Kepri sampai dengan bulan April baru mencapai 400 ribu orang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat segera diterapkan seraya mendorong pencapaian target tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.